dari balap siapa sudah tahu halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel galeri Banyuwangi teman-teman nah ini saya lagi berada di warungnya Paral Prayoga karena tadi malam itu dapat info dari Kak Panus katanya ada palop yang traktir teman-teman YPS teman-teman YPS disuruh kumpul di warungnya Paral Prayoga dan hari ini Kak Panus sudah nyat-nyatkan untuk menu makanannya kita mau makan bareng di traktir makan dari palop untuk palopnya kita belum tahu ya dan disini sudah ada Mas Hasan Aldo, Mbak Septi dan YPS lainnya Mas DU, untuk YPS lainnya tadi ada yang masih di genteng katanya nanti kesini jadi kita tunggu saja tapi nanti kalau kelamaan ya kita makan dulu nggak apa-apa nanti biar teman-teman menyusul guys dan sekarang saya mau nanya kira-kira palop dari palop mana ini yang traktir teman-teman YPS nah ini disini sudah banyak teman-teman YPS sudah kumpul ya semua buah anda adiknya dan ini masih disiapkan sama Kak Panus oh Mas Panus sama Salahuk ya yang lagi menyiapkan untuk menunya dan untuk dari palopnya belum tahu dari palop siapa sudah tahu masih palop mana nggak tahu masih nah oh ternyata itu guys tadi saya mau tanya ternyata emang nggak boleh Alhamdulillah ya Alhamdulillah dari palop Kak Panus lewat DM sama Kak Panus sedikit dan teman-teman YPS digumpulin disuruh kumpul sini acara makan nah ini menunya guys ini ada ayam geprek ya dan kadang ada ya teman-teman ada yang nggak suka sama ayam itu ada lili ada ayam lalapan sama lili dan ayam geprek nanti teman-teman tinggal pilih ya guys tinggal pilih mau ayam geprek apa lili dan ini bawah lalapannya guys jadi terima kasih banyak untuk palop yang sudah traktir teman-teman YPS bersama keluarga Parel terima kasih banyak semoga rejekinya makin lancar semoga berkah selalu pokoknya sehat selalu ya pokoknya ini teman-teman YPS semua terima kasih banyak kepada palop yang sudah mentraktir teman-teman YPS untuk namanya tidak mau disebutkan jadi kita sebutkan dari palop saja ya guys dan ini untuk pembangunan kolam kolam ikan itu masih proses ya masih proses sekarang masih proses pakai dinding ya dinding pakai bataku berarti di dinding waktu itu kan sempat katanya dibiarkan pakai tanah ternyata di dinding sekali tapi kan kita gak bisa nyamperin ke sana karena panas ya guys tapi kita bisa menjelaskan nanti dari sini dari jauh bisa di jump nanti ini untuk kolam ikan kayaknya mungkin nanti disewakan atau gimana biasanya kalau di daerah sini itu ada kolam pemancingan itu disewakan jadi ada yang per kilo bayarnya berapa tergantung ikannya guys jadi kalau ikan lele per kilonya agak murah mungkin 25 atau 22 gitu kalau gurame itu agak mahalan 35 per kilonya atau per hari harian biasanya kalau harian itu ikannya cuma nila ya guys nila atau lele tapi ikannya gak disibanya cuma kalau disibanya kan rugi yang pihak pengelola yang punya kolam nanti rugi habisnya banyak nanti ikannya jadi kalau untuk harian biasanya ikannya diisinya sedikit tapi kalau untuk kiluan itu bebas mau dikasih banyak itu terserah sama aja jual ikan ya guys jual ikan dan untungnya lebih banyak di kiluan guys cuma untuk peminat untuk peminatnya itu banyak juga ya yang ingin kiluan yang ingin harian cukup banyak dan ini teman-teman YPS semua bawa keluarga karena teman-teman YPS yang jauh-jauh itu banyak yang tidak bisa hadir jadi sementara ini YPS yang deket-deket karena sudah terlanjur dipesinin sama pak lop sudah diorderin makanannya jadi terlaku biar gak bubacer biar gak bubacer teman-teman gak datang semua YPS disuruh ngajak keluarga semua bersana anak-anaknya nanti kita makan bareng dan kita nunggu teman-teman lainnya Pak Tuci kemarin katanya kesini Dayat itu katanya juga kesini tapi kurang tahu lagi belum ada info terbarunya oke jadi itu tadi info hari ini di warungnya para prayoga hari ini teman-teman YPS itu dapat beraktiran dari palop tapi palopnya gak mau disebutin namanya dan apa itu dan paral prayoga itu masih belum balik ya ke Banyuangi nanti kemungkinan besar nanti kalau sudah ada paral pulang itu juga ada lagi traktiran kemungkinan kalau ada paral itu teman-teman YPS banyak yang pas ngeliput itu nanti ada traktiran lagi rencananya dari palop juga tapi nanti ditunggu saja siapa nanti bisa pas hari hanya kita sebutkan namanya tapi nunggu anak-anak para prayoga pulang ke Banyuangi jadi ini teman-teman cuma 1, 2, 3, 4, 5 sementara 5 orang yang datang 6 sama Mbak Agi tapi Mbak Agi masih di belakang mungkin nanti juga kesini makan-makan bareng nanti untuk teman-teman lainnya ke tempat kobar dan yang lain-lain itu tadi masih ada kesibukan masih di nyarpis motor katanya jadi nanti habis nyarpis ngumpul kemungkinan kesini jadi kita nanti antakan konfirmasi ke Kak Panus atau teman-teman YPS yang disini yang sudah ngumpul kira-kira kita makan dulu apa nunggu teman-teman yang lainnya nanti kita konfirmasi ke teman-teman lainnya apakah bisa datang cepat atau nanti takutnya sore sekali kan gak enak sama anak-anak jadi kita konfirmasi lagi untuk nanti ke teman-teman oh iya guys dan itu untuk para pra yoga kan sama Pania yang duo sama yang solo itu sudah dapat nominasi nomor 10 ke 10 ya nominasi 10 besar jadi untuk video cara poteng di video itu nanti tak bikin karena kemarin kita lagi ada pertemuan sama youtuber di sebanyuangi jadi habis ini nanti kita akan tunjukkan setelah makan-makan nanti coba kita lab atau gimana cara menunjukkan cara poteng pakai aplikasi myvideo biar bisa berkali-kali guys oke itu tadi informasinya hari ini tentang keluarga parel dan teman-teman IPS kita ada terakhiran dari balap yang tidak mau disebutkan namanya terakhiran terakhiran